Ya, artinya memang Pansus diperlukan karena memang banyak persoalan yang tidak selesai dari periode ke periode ya Bang ya Tapi kan pada akhirnya yang lebih terhighlight pada saat ini adalah Pansus ini ya bersifat politis seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Bang Deddy Nah ini ada statement juga dari Ketua PBNU ya Gus Yahya yang merupakan kakak dari Menteri Agama kita Nah dia merasa kalau ada masalah pribadi dari inisiator Pansus Haji ini Yang tadi disebut juga C.I. Min yang sekaligus Ketum PKB dan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Gus Yahya Kut Nah hal ini membuat PBNU itu seolah kebakaran jenggot Bang Deddy Ini PBNU-nya saja yang GR atau hanya kebetulan saja nih Bang? Karena ada adik ketua PBNU Ya, saya kira itu juga berlebihan ya Sebagai tokoh dari organisasi keislaman terbesar begitu ya Kemudian mendapati respon terkait dengan wacana Pansus Haji ini Justru malah tidak berpihak pada kepentingan publik Itu kan aneh Meskipun memang yang disasar tentu adalah Kementerian Penyelenggara Yaitu adalah Kementerian Agama Dan itu secara kebetulan saya kira adalah keluarga dari Kiyah Yahya Tetapi persoalannya adalah Apa yang dilakukan oleh para legislator di DPR Begitu ya Menginisiasi adanya Pansus Selalu kemudian meresmikan Artinya sebelum apa namanya Pansus ini kan lebih dulu bekerja Baru kemudian dia mengurus hal-hal yang bersifatnya administratif kan Kira-kira begitu Kalaulah ada persoalan pribadi Saya kira itu tidak mengemuka Kenapa saya katakan tidak mengemuka Karena Pansus itu jelas adalah legal Satu Yang kedua Kalau kebetulan yang menginisiasi adalah Muhammad Iskandar Karena memang Muhammad Iskandar adalah berkaitan dengan penyelenggaraan haji Jadi kalau kemudian dalam tanda kutip ya Muhammad Iskandar kemudian menunggangi persoalan ini Untuk balas urusan-urusan pribadi Itu tidak muncul